menuju pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Proses pemindahan kedua jenazah tersebut berlangsung cukup sulit karena kondisi gelombang yang cukup besar. Nama setelah beberapa saat, tim sejarah gabungan berhasil memindahkan dua kantung jenazah dan beberapa serpihan dari pesawat Air Asia KZ8501. Dua jenazah yang berhasil ditemukan terdiri dari satu jenazah perempuan dan satu jenazah laki-laki. Namun hingga kini, tim sejarah belum bisa mengidentifikasi kedua jenazah di KRI Banda Ajai ini. Dari pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Gomer TV One menggabarkan.